Hai Assalamualaikum jumpa lagi bersama saya si elektronik Oke teman-teman di kesempatan video kali ini mohon maaf saya tidak bisa upload video untuk tutorialnya ya Nah jadi di kesempatan video kali ini seperti biasa saya mau share atau promosi dulu ya kepada teman-teman nih khususnya yang kepada racer-racer Tamiya di luar sana ya Nah di sini saya ingin sharing alat ini ya ini alat untuk discharger baterai versi baru lagi ya teman-teman jadi kalau di video sebelumnya kan itu yang 8 channel ya dan untuk warna juga masih warna dari PCB asli ya Nah tapi di video kali ini desainnya sudah baru lagi nih teman-teman dan juga untuk spesifikasinya sudah berbeda lagi ya untuk spesifikasi yang kali ini nih berjumlah 4 slot dengan arus kuras 250 mAh per slotnya ya masing-masing slotnya 250 mAh atau 0,25 ampere dan cut offnya di 0,6 pol ya karena ini kebetulan juga pesanan dari salah satu subscriber saya yang berada di kota Rangerang ya ini kebetulan dia pesannya mau yang 4 slot jadi sekalian saja biar saya review dulu ya Nah oke teman-teman ini untuk tampilannya seperti ini ya ini sangat ramping sekali ya ini bisa masuk saku juga nggak perlu pakai tas lagi sangat simpel ya namun fungsinya cukup bermanfaat sekali temen-temen jadi buat para racer-racer tamunya di luar sana nih wajib punya nih alatnya nih karena sangat cocok sekali ya untuk mengolah baterai agar nanti ketika di charger atau diisi ulang itu muatan elektronnya bisa padat kembali ya Nah oke untuk cara kerjanya kita praktekkan dulu ya teman-teman pertama-teman disini memerlukan adapter 5-12 volt sebenarnya tidak bisa menggunakan adaptor juga ini sudah bisa menyala per channelnya ya temen-temen Oke kita colokkan dulu ya Nah ini untuk cara kerjanya kita coba pasang baterai nah jadi seperti ini ya teman-teman cara kerjanya tinggal colok ya tidak perlu isi semua baterai satu persatu juga bisa karena ini bekerjanya per channel channel ya teman-teman nah seperti ini ya dan untuk cara mengetahui poltase baterainya kita tinggal tekan saja disini teman-teman untuk suitenya bisa terlihat ya 0,98 kita coba yang ini nah ini sama ya coba saja dua baterai nah ini masih 1,22 ya dan LED indikator ini nanti akan mati sendiri ya seketika tegangan baterai sudah di 0,6 volt dia akan cut off sendiri dan meskipun tidak pakai adaptor ini ini sudah bisa bekerja ya teman-teman kalau lihat meskipun tanpa adaptor ini masih bisa bekerja ya per channel jadi nanti patokannya tinggal lihat lampu LED nya saja kalau dia sudah mati berarti tegangan baterai sudah di 0,6 volt dan muatannya sudah habis terkuras ya teman-teman nah teman-teman dan ini untuk tukar topnya ya bisa dilihat kita coba ini udah mau mati nih LED indikatornya nah ini sudah di tegangan 0,7 dan lednya sudah mulai mau padam ya atau mau mati kita tunggu dulu teman-teman sebentar biar kita lihat cara kerjanya seperti apa jadi ini ditekan saja untuk melihat voltasenya ini ditekan teman-teman kaklarnya push on ya nah ini sudah di 0,6 ya masih 0,66 nanti dia mati sendiri teman-teman di 0,6 volt oke kita tunggu ya teman-teman nah ini sudah kelihatannya sudah mulai mati ini LED nya oh teman-teman dan mati dia teman-teman di angka 0,6 ya jadi ini sudah otomatis teman-teman jangan khawatir kalau ditinggal-tinggal ya mau ditinggal keluar dulu atau kemana dulu jadi ini aman ya oke teman-teman kalau sudah mati LED nya bisa dicabut saja ya untuk baterainya karena untuk cut off nya belum cut off 100% ya masih ada arus yang bocor sekitar berapa mili ampere ya saya lupa lagi 0,09 kalau nggak salah jadi langkah baiknya kalau LED nya sudah mati ya langsung dicabut saja ya baterainya tapi meskipun dibiarkan sampai 0V juga nggak masalah ya teman-teman karena itu lebih bagus dan muatan elektronnya lebih kosong lagi ya jadi benar-benar kosong sekali baterainya dan nanti untuk pencerjarannya bisa lebih sempurna lagi ya teman-teman oke buat yang mau pesen silahkan langsung saja di WA ya nomor di bawah ini dan saya sudah sertakan juga di deskripsi channel ini ya teman-teman untuk nomor WA nya jadi untuk pemasangan teman-teman banyak yang nanya ini gimana cara pesannya jadi teman-teman langsung saja WA yaitu nomor pribadi saya tanpa pihak-pihak lagi ya teman-teman jadi jangan khawatir untuk ordernya karena itu bukan WA pihak kedua ya tapi itu WA pribadi saya ya oke teman-teman mungkin di kesempatan video kali ini saya cukupkan dulu sampai disini dan terima kasih yang telah menonton atau telah klik video ini saya ucapkan semoga diberi kemudahan dan selalu dilancarkan giginya dan disehatkan Allah Allah subhanahu wa ta'ala amin oke teman-teman sampai jumpa lagi di kesempatan video berikutnya dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh